Intro Seleksi pasukan pengibar bendera pusaka Kota Bungkulu tahun 2020 kembali digelar. Wakil Wali Kota Bungkulu, Dedy Wahyudi, membuka langsung seleksi tersebut di gedung olahraga Soelebar, Kota Bungkulu, Senin 14 Maret 2022. Sebanyak 203 peserta mengikuti seleksi yang akan dikirim perwakilan paski beraka tingkat kota, provinsi, dan tingkat nasional. Dedy juga mendoakan diantara 203 peserta akan muncul paski beraka di tingkat nasional dan mengharumkan nama Kota Bungkulu. Selain itu, Dedy juga berharap para peserta untuk benar-benar menunjukkan kemampuan seperti karakter kepribadian yang terbaik, empati dalam bersikap, cermat dalam merancang, akurat dan tepat pada sasaran, mantap dalam melangkah, aktif dalam bertindak atau proaktif, bertata kerama dan sopan, bersikap nasionalisme, serta amanah. Ini ada 203 remaja terpilih untuk mengikuti seleksi pasi beraka tingkat kota Bungkulu. Mereka nanti akan terpilih 30 orang untuk pengikuti berada tingkat kota Bungkulu. 12 orang kita seleksi tingkat provinsi dan nanti satu orang akan dikirim ke tingkat nasional. Dan mudah-mudahan tahun ini Kota Bungkulu akan mengirimkan pasi beraka terbaiknya untuk tingkat nasional dan juga untuk tingkat provinsi Bungkulu dan Kota Bungkulu. Dan kepada para pelatih kami himbah untuk betul-betul profesional, betul-betul pilih yang terbaik. Tidak ada ML-ML lain tapi yang terbaiklah yang akan kita pilih untuk wakil kota Bungkulu. Sebab yang mereka bawa ini nama kota Bungkulu, ketika baik interview tadi maka akan harum nama kota Bungkulu. Tapi kalau sebaliknya tentu nanti juga berdampak dengan kota Bungkulu. Dedy juga meminta agar para panitia seleksi untuk profesional dan benar-benar teliti dalam pemilihan. Karena proses seleksi yang baik dapat berpotensi besar untuk dapat naik menjadi pengibar bendera pusaka di tingkat nasional. Sementara itu, Ketua Panitia Seleksi Paski Beraka dan juga selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bungkulu, Sutapa menjelaskan beberapa tahapan seleksi yang akan dilalui oleh para peserta. Nantinya akan diambil 2 orang peserta yang akan dikirim ke tingkat provinsi dan 30-nya untuk di kota serta 1 orang untuk tingkat nasional. Budi, HDTV, melaporkan. Dalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PEMBICARA 1